5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita belajar di tema 7 Peristiwa dalam kehidupan Subtema 3 Peristiwa mengisi kemerdekaan Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik amatilah gambar-gambar berikut ini Gambar-gambar tersebut merupakan peristiwa atau kegiatan positif dalam rangka mengisi kemerdekaan Kalian bisa menceritakan kegiatan apa saja kah itu Nah ini adalah gambarnya adik-adik ya Ini gambar kegiatan yang positif untuk mengisi kemerdekaan kita Misalnya di gambar yang pertama Kegiatan ini mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Kegiatan berikut adalah kegiatan pembelajaran di dalam kelas Ini untuk mengisi kemerdekaan juga Lalu gambar yang kedua ini pembangunan adik-adik Berarti di sini kegiatan ini memajukan kesejahteraan umum yang juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Kegiatan berupa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia Lalu gambar yang ketiga ini berprestasi ya Bulu tangkis ya adik-adik ya Kegiatan olahraga yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional Merupakan salah satu kegiatan positif yang merupakan nilai dari cinta tanah air dan bangsa kita Dan sebagai perwujudan dari kegiatan mengisi kemerdekaan Lalu gambar keempat ini tentang pertunjukan wayang kulit ya adik-adik ya Nah di sini pergelaran wayang kulit merupakan salah satu kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia Dengan cara menjaga dan melestarikan serta membudayakan kesenian-kesenian asli Indonesia Adik-adik banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita Ada peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain Untuk itu diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain Tentunya adik-adik kalau peristiwa yang dianggap penting contohnya adalah peristiwa hari ulang tahun Nah mungkin kalian bisa merayakan hari ulang tahun dengan memberikan undangan kepada teman-teman kalian Untuk bisa datang ke ulang tahun kalian Nah di sini kita akan lebih lanjut belajar mengenai surat undangan Hari menjelang sore ayah Benny mengajak Benny pulang dari kebun cengkih Pak Rudy Ayah Benny akan menghadiri undangan pertemuan warga Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan dusun Benny ayo kita pamit pulang ke Pak Rudy Kenapa kita harus buru-buru pulang ya? Benny masih betah di sini Ayah ada undangan kepertemuan warga Ini surat undangannya Baik ayah nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangan ya Nah adik-adik di sini ada surat undangan ya Dari pemerintahan atau dari kepala dusun mentari Ya kepada siapa? Kepada Bapak Hermawan Adik-adik kita akan belajar lebih lanjut tentang surat undangan Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan Dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri sebuah acara atau kegiatan Kalimat yang digunakan dalam undangan itu haruslah efektif adik-adik Singkat, padat, dan jelas Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya Surat undangan itu dibagi menjadi tiga ya Yang pertama ada undangan resmi Nah undangan ini mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan Nah biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan Contohnya ya kalau yang ini adalah surat undangan resmi Biasanya ciri-cirinya itu ada kop suratnya adik-adik Nah kop surat itu biasanya dari instansi atau organisasi kedinasan Lalu yang kedua ada undangan setengah resmi Nah undangan setengah resmi ini undangan yang mengatasnamakan perorangan Yang ditujukan ke perorangan maupun ke instansi atau organisasi Yang ketiga ada undangan tidak resmi Nah undangan yang tidak resmi ini undangan yang mengatasnamakan perorangan Yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangannya tersebut Seperti undangan ulang tahun Lalu undangan perayaan kelahiran Undangan pernikahan itu undangan yang tidak resmi Di sini adik-adik kamu telah mengetahui jenis-jenis surat tadi ya Surat undangan ada tiga Setiap jenis surat undangan itu memuat bagian-bagian surat Secara umum inilah gambaran bagian-bagian yang ada dalam suatu surat Nah ini bagian ya Biasanya kalau surat resmi tadi Kak Cira bilang ada kepala suratnya ada kop suratnya Kalau tidak resmi itu biasanya tidak ada kop suratnya ya Lalu di sini ada nama dan alamat tujuan Nama orang yang diundang ya Biasanya seperti itu dan alamatnya Lalu di sini ada dengan hormat itu pembukaan surat Lalu di bawahnya pembukaan surat itu tentunya ada isi suratnya Isi suratnya ini adalah Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari pada hari tanggal, waktu, tempat, keperluan Lalu setelah isi pembukaan adalah penutup surat Nah penutup suratnya ini Demikian undangan ini kami sampaikan Sekian dan terima kasih Setelah itu ada tempat dan tanggal surat Lalu pembuat suratnya siapa dan tanda tangannya Ini adalah bagian-bagian dari surat Nah nanti yang membedakan adalah dikop suratnya ini ya Dengan surat resmi dan surat yang tidak resmi Pernahkah kamu melihat surat undangan yang diterima ayah atau ibumu? Dapatkah kamu menentukan bagian-bagian di dalamnya adik-adik? Nah perhatikan beberapa contoh surat undangan berikut Lalu lakukan petunjuknya Di sini tandai dengan warna merah Untuk contoh undangan resmi Dan tandai dengan warna kuning Untuk contoh undangan setengah resmi Dan tandai dengan warna biru Untuk contoh tidak undangan resmi Yang bukan undangan resmi yang mana Nah yang ini adik-adik Apakah ini undangan resmi Atau undangan tidak resmi? Ini adalah undangan resmi Mengapa disebut undangan resmi? Karena di sini ada kop suratnya Ada organisasi yang membuat surat ini Dan biasanya kalau surat resmi itu disertai juga dengan Nomor, lampiran, dan hal Ya biasanya ada seperti ini Ini untuk surat undangan yang resmi Berikutnya adik-adik yang perlu kalian ketahui Adalah surat ini nih adik-adik Menurut adik-adik ini surat apa ya? Surat resmi atau setengah resmi Atau tidak resmi? Ya ini adalah undangan setengah resmi Ya di sini Dari perorangan ke perorangan juga Tapi di sini setengah resmi Jadi kita lihat surat undangan yang berikutnya Ini ada surat undangan ulang tahun Ini adalah surat undangan yang tidak resmi Ya karena dibuat dari perorangan ke perorangan Untuk kepentingan perorangannya tersebut Jadi ini Rahmadinia mengundang teman-temannya Untuk datang ke acara ulang tahunnya Berarti kan untuk kepentingan Rahmadinia sendiri Buatlah persamaan dan perbedaan Antara undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi Dengan menggunakan tabel berikut Nah di sini sudah ada tabel ya Persamaannya apa? Undangan resmi, setengah resmi, dan undangan tidak resmi Persamaannya Isinya itu Pemberitahuan dan permintaan kesedihan seseorang Untuk menghadiri suatu acara Atau kegiatan Kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif Itu persamaannya Perbedaannya apa? Kalau undangan resmi itu mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan Sedangkan undangan setengah resmi itu mengatasnamakan perorangan Yang ditujukan kepada perorangan atau instansi Untuk kepentingan yang setengah resmi Dan undangan tidak resmi itu mengatasnamakan seseorang Yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan Dan ditambah lagi Kalau undangan resmi itu biasanya ada Kepala suratnya Atau kop suratnya Kalau undangan setengah resmi Dan undangan tidak resmi itu biasanya tidak ada Kepala surat Atau kop suratnya Undangan yang diterima ayah Benny Terbuat dari kertas Kertas merupakan benda yang mudah terbakar Taukah kamu bahwa pada peristiwa pembakaran Terjadi perubahan bentuk benda karena kalor Tetapi tidak mengubah wujud bendanya Kertas yang merupakan benda padat Dibakar dengan panas atau dengan api Dan berubah menjadi abu Abu itu termasuk masih dalam benda padat Hanya saja berubah bentuknya adik-adik Ternyata energi panas itu juga bisa Membuat benda itu berubah bentuknya Tapi tidak berubah wujudnya Di sini ya Kertas menjadi abu Itu berubah bentuknya Tapi wujudnya sama-sama Sama-sama benda padat Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita Salah satu perubahan wujud Yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman Pernahkah adik-adik mengamati kapur barus Yang diletakkan ibu di dalam lemari Untuk melindungi pakaian dari ngengat Kapur barus ini Dalam beberapa hari akan mengecil Dan bahkan menghilang dari lemari pakaianmu Kemana ini ya Nah inilah yang terjadi namanya proses penyubliman Apakah yang sebenarnya terjadi Mengapa ya kapur barus itu seperti menghilang dari lemari Kapur barus merupakan benda padat Yang dalam waktu tertentu akan berubah menjadi benda gas adik-adik Kapur barus itu mengalami penyubliman Menyublim adalah peristiwa berubahnya benda Dari wujud padat menjadi gas Nah dapatkah adik-adik menemukan contoh lain dari penyubliman? Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik Untuk menunjukkan proses penyubliman Lakukan percobaan berikut ini Ya kita akan bersama-sama melakukan percobaan Yang pertama siapkan alat dan bahan Yaitu 4 buah batu bata Untuk membuat tungkus sederhana 1 buah lilin 1 buah kaleng bekas susu 5 butir kapur barus ukuran kecil Setengah bagian kaleng Pasir itu kering Dan piring aluminium serta es batu Cara kerjanya Tumpuk batu bata menjadi 2 tingkat Untuk dijadikan tungkus sederhana Letakkan lilin di tengah tungkus Lalu nyalakan lilinnya Isi kaleng bekas susu dengan pasir Lalu kalian masukkan kapur barusnya Letakkan kaleng bekas itu di atas tungkus Letakkan juga piring aluminium di atas kaleng susu Lalu letakkan beberapa butir es batu Diamkan selama 10 menit Amati apa yang terjadi pada kapur barus tersebut Nah angkatlah piring aluminium tadi dari atas kaleng Dan perhatikan apa yang terjadi pada dasar piring Nah setelah melakukan pengamatan pada kegiatan di atas Kalian akan bisa menyimpulkan Bahwa percobaan yang telah dilakukan itu Menunjukkan tentang salah satu peristiwa menyublim Yaitu suatu peristiwa dari perubahan wujud zat padat menjadi gas Kapur barus yang dalam percobaan dipanaskan Akan mengalami proses penyubliman Atau menjadi gas Dan pada saat zat gas menyentuh piring yang dingin Maka zat gas tersebut akan berubah menjadi kristal-kristal Yang berada di dasar piring dan di dinding-dinding kaleng Coba ya adik-adik ya praktekkan percobaan tersebut Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari Perubahan wujud benda merupakan satu perubahan alami Karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita adik-adik Dalam kehidupan bermasyarakat perubahan juga terjadi Perubahan itu dapat berubah perubahan fisik maupun perubahan perilaku masyarakat Nah perubahan secara fisik merupakan perubahan yang dapat dengan mudah dilihat Misalnya perubahan kenampakan suatu wilayah Karena pembangunan gedung-gedung prasarana dan juga jalan-jalan Usaha dan kegiatan pembangunan di negara kita ini sudah dilakukan sejak negara merdeka oleh pemerintah hingga sekarang Nah pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia secara seutuhnya Artinya pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan tidak hanya pembangunan fisik Tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya Jadi yang menjadi fokus dari pembangunan nasional itu adalah pembangunan manusianya Bukan pembangunan fisik dan infrastruktur atau sarana-prasarananya saja adik-adik Tapi manusianya juga harus melakukan pembangunan seutuhnya Adik-adik pembangunan itu tidak dapat dilakukan jika kita belum merdeka Dan berdaulat sebagai sebuah negara dan bangsa yang diakui dunia Oleh karena kita sudah merdeka Ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini Nah disini ada bacaan kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia Kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia itu didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah adik-adik Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini Kini Indonesia telah merdeka dan berdaulat Namun banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya Seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara Nah adik-adik cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah Mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila Sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana Seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya Selain itu kemerdekaan itu harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara Dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera Itu tadi adik-adik ya bacaan mengenai kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia Jadi sekarang kalian tahu cara apa sih yang harus dilakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia Nah tadi ya disebutkan salah satu caranya adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia Mengamalkan nilai-nilai Pancasila Mau mengenal budaya dari daerah lain Itu adalah contoh-contoh cara mengisi kemerdekaan negara Indonesia Adik-adik dalam bacaan tadi tentunya ada kata baku dan tidak baku Nah disini Kak Citra menemukan beberapa kosa kata baku dan kosa kata yang tidak baku Disini ada kata merdeka, merdeka itu kosa kata baku Artinya itu bebas dari perhambaan, penjajahan dan sebagainya Atau bisa juga diartikan berdiri sendiri Lalu ada kata generasi, nah generasi ini adalah masa orang-orang satu angkatan hidup Lalu ada kualitas, nah penulisan kata kualitas itu yang benar adalah seperti ini adik-adik Tidak pakai W Kalau kualitas itu pakai W itu termasuk kosa kata yang tidak baku Kosa kata bakunya adalah kualitas ya Seperti ini K-U-A-LITAS Kualitas Nah kualitas itu artinya adalah derajat atau taraf Atau mutu, kepandean, kecakapan dan lain sebagainya Berikutnya ada kosa kata baku teknologi, bukan teknologi Tidak pakai H adik-adik ya penulisan yang betul Kosa kata bakunya adalah teknologi Artinya apa? Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis Ilmu pengetahuan, terapan, itu teknologi Lalu ada sejahtera, bukan sejahtera Ya Ini kosa kata yang tidak baku Sejahtera itu artinya adalah aman, sentosa dan makmur Atau bisa juga selamat Terlepas dari segala macam gangguan Nah ini adalah peta pemikiran Dari kegiatan untuk mengisi kemerdekaan Bacaan tadi ya Misalnya Asal daerah di KAI Jakarta Belajar dengan tekun misalnya ya Kalian bisa menyebutkan asal daerah kalian masing-masing Dan apa sih kegiatan yang ingin kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan Kalian bisa buat seperti ini ya adik-adik ya Apa sih kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengisi kemerdekaan? Disini Kak Citra akan menyebutkan beberapa contoh kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan Yang pertama adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia Mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila Mengunjungi dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakat di berbagai daerah Belajar dengan sungguh-sungguh Itu termasuk dalam kegiatan untuk mengisi kemerdekaan Turut menyukseskan program pemerintah Menjaga atau memelihara fasilitas umum Berprestasi dalam bidang-bidang positif Terlibat aktif dalam kegiatan sosial atau kemasyarakatan Saling menghormati dan menghargai antar sesama Lalu mengembangkan potensi diri Ini adalah contoh-contoh kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan Kita dapat mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan masing-masing Sebagai seorang siswa kalian bisa mengisi kemerdekaan dengan belajar yang tekun Sungguh-sungguh Itu berarti kalian sudah mengisi kemerdekaan Amati gambar-gambar berikut yang menunjukkan kegiatan pembangunan Nah pembangunan sarana dan prasaranya di berbagai bidang berikut Dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia Guna mencapai kesejahteraannya Di sini ya ini adalah pembangunan adik-adik Kita sebagai warga negara itu punya kewajiban membayar pajak Nah pajak itu gunanya untuk membangun sarana-prasarana Misalnya membangun jalan, jembatan, pembangunan pasar, sekolah, pembangunan tempat ibadah Itu diambil dari pajak yang merupakan kewajiban rakyat untuk membayarnya kepada pemerintah Jadi apa yang kita berikan dari pajak itu akan kembali lagi ke kita Berupa sarana-prasarana yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Faktor pendukung pembangun Indonesia Nah di sini ada faktor-faktor pendukung dalam pembangunan Indonesia Yang pertama adalah SDA atau sumber daya alamnya Indonesia ini mempunyai SDA yang besar sekali di luar Jawa Termasuk minyak mentah, gas alam, timah, dan tembaga serta emas adik-adik Jadi sumber daya alam di Indonesia itu sangat luar biasa melimpah Nah itu bisa menjadi faktor pendukung dalam pembangunan Indonesia Yang kedua faktor pendukungnya adalah SDM SDM itu sumber daya manusia Indonesia itu memiliki penduduk yang besar Memiliki penduduk yang banyak ya Penduduk yang besar pada satu sisi dapat mendorong pembangunan Karena perkembangan itu memungkinkan pertambahan tenaga kerja dari masa ke masa Jadi ada dua faktor pendukung nih Sumber daya alam dan sumber daya manusia Berikutnya faktor penghambat nih adik-adik Ternyata pembangunan Indonesia itu juga ada penghambatnya Apa penghambatnya? Yang pertama sumber daya manusianya yang berkualitas rendah Dan juga keahlian dan kewirausahaan yang rendah Akan menghambat pembangunan Yang kedua sumber daya modal Modalnya untuk pembangunan itu masih rendah Padahal modal itu sangat dibutuhkan oleh manusia Untuk bisa mengolah bahan mentah tersebut Lalu teknologinya memang masih rendah juga Penggunaan teknologi yang rendah menyebabkan ketidak efisienan Dan produktivitas yang sangat rendah Lalu perkembangan penduduk Semakin hari jumlah penduduk yang besar ini Akan semakin banyak Nah karena semakin banyak Maka tidak berkualitas Karena tidak disertai dengan pendidikan Maka terjadilah masyarakat yang tidak produktif Dapat menjadi beban bagi pembangunan Yang kelima faktor penghambatnya adalah Birokrasi yang buruk Indonesia masih menghadapi masalah dalam bidang kemiskinan Yang sebagian besar itu disebabkan karena adanya Korupsi yang merajalilah dalam pemerintahan Itu tadi adik-adik faktor pendukung dan faktor penghambat Dari pembangunan nasional dalam rangka mengisi kemerdekaan Begitu adik-adik Pembahasan kita di tema 7 Subtema 3 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa